selamat menikmati yang ini bersama Om Damelson kita masih bersama Om Damelson dan juga Bang Leres kita masih bersama Bang Leres selamat malam bang Bang Leres nah kawan-kawan kita disini membahas Rabayang bersama Om Damelson dan juga Bang Leres jenis benda pusaka yang seperti ini ada juga yang menyebut Randu Rabayang Randu Rabayang mungkin sebutan itu bisa juga di alur sungai Rungan mungkin kalau Kahayan mungkin sama dengan alur sungai Ketingan jadi Rabayang juga pusaka Rabayang jadi Rabayang ini biasanya kalau orang Dayak sering kalau dia keluar untuk ritual upacara jadi upacara antara lain upacaranya bisa untuk perkawinan secara adat dan juga penahunan kemudian upacara untuk apa namanya tiwah biasanya iya jadi tiwah itu biasanya ini untuk dipakai untuk menyambut laluhan laluhan biasanya orang mengantar laluhan pusaka seperti ini dia akan keluar jadi Rabayang ini akan keluar jadi untuk penamaannya tadi om masing-masing tempat om ya ada yang mengatakan ini Rabayang ada juga yang mengatakan Rambayang om ya iya Rambayang atau Randu Rambayang Rambayang dan juga om kalau kita lihat disini bentuk dari Rabayang ini itu hampir menyerupai sama seperti tombak om ya oh betul mirip kalau sininya kurang lebih seperti tombak acabi yang membedakan tombak dengan Rabayang ini disini dia biasanya Rabayang ini ada juga yang disini ini berbentuk melingkar gini dia kalau yang ini yang cuma begini aja yang kedua kedua-dua ini sama membulat disini ujung dimacam-macam juga bentuknya itu dibuatnya ada seperti kawit ini dia mempunyai fungsi om ya iya betul jadi menurut pusaka yang punya pusaka seperti Rabayang ini apa filosofinya kalau yang untuk melingkar ini untuk mengikat mengikat berkat atau rejeki itu filosofinya menarik ya menarik menarik rejeki atau supaya rejeki itu kuat terikat ini itu benda pusaka kita ini memang sangat jarang ya om dimiliki atau seperti apa ini iya kalau jaman dulu ini sangat jarang juga yang dimiliki soalnya ini hanya untuk ritual acara tertentu jadi bukan senjata senjata untuk berperang bukan ini sebagai apa namanya untuk ritual ritual yang seperti yang kita sebut tadi yang pecara perkawinan lahunan tiwa itu om kalau boleh dijelaskan juga om untuk proses pembuatan benda pusaka seperti jenis rabayang ini itu kira-kira mempunyai syarat tertentu ya om dalam proses pengerjaannya atau seperti apa om betul boleh ada syarat tertentu maka orang jarang membuat ini soalnya kalau syarat-syarat itu tidak cukup kemungkinan si pembuatnya tidak mau juga jadi jarang orang memiliki apa namanya koleksi rabayang ini seperti yang tertera ini kalau ini bekasnya ini ada tangkainya juga tapi tangkainya ini kelihatannya sudah makan usia jadi tinggal seperti ini biasanya ada tangkai ini ada kayu panjang kayunya dari sini sampai sini ini ada bekas sampai di sini kalau ada batasannya di sini kalau yang ini sudah makan usia apa namanya tangkainya ini rusak mungkin ini yang bisa dikatakan juga kalau orang dayak itu disamping dia mempunyai senjata tradisional untuk berperang dan juga dia juga mempunyai benda pusaka untuk ritual ini salah satunya tadi om ya betul salah satunya rabayang untuk benda pusaka rabayang ini bahan yang digunakan ini apa ya kalau yang seperti ini besi tapi besinya tidak semerangan besi juga jadi besinya yang terpilih ya bersih besi yang baik kalau yang seperti ini termasuk ini besi besi baik ini sudah besi tua yang cukup menariknya seperti ini saya lihat om ya disini dia berbentuk bilah tapi disini dia bisa diolah seperti melingkar dan juga disini ada ininya tangkainya lagi betul jadi untuk pembuatan ini kalau yang ini besinya agak besar besinya sehingga bisa dibentuk seperti ini berbentuk gini jadi ini ya kalau membuat ini rumit juga rumit dan juga tadi om seperti om katakan tadi ini bisa dipasangkan tangkainya om ya yang terbuat dari kayu om ya nah ini biasanya om untuk rabayang ini apakah untuk jenis kayunya ini yang dipasangkan itu mempunyai jenis kayu tertentu ya om betul ada jenis kayu tertentu yang sering biasanya kalau Sukudayak kalau untuk tangkainya mereka menggunakan kalau nama kayunya itu kayu pertamanya itu kayu pujuk langit yang keduanya itu yang sering kita lihat dari kayu kajak dan juga dari ulin dari ulin untuk tangkain jadi om seperti yang om sampaikan tadi untuk proses pengerjaan ini tidak semua yang berani untuk ini om ya berani untuk membuat 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 ini om ya ya betul semuanya orang banyak orang yang bisa buat tetapi membuat ini tidak tidak mau juga ya betul hanya orang-orang yang tertentu yang bisa membuatnya ya orang-orang tertentu di samping karena terlalu banyak syaratnya syaratnya pembuatan ini agak padat lah dari syarat-syarat bikin benda yang lainnya om betul benar-benar nah disini kita enggak kita anuger syarat-syaratnya soalnya terlalu repot gitu memang pokoknya banyaklah syaratnya dan lengkap syarat-syaratnya orang-orang bikinnya dan hanya beberapa gelintir orang yang bisa mengolah besi yang bisa mengolahnya jadi enggak sembarangan ya bang ya kalau kita memaksakan diri ya bisa cuman takutnya nanti ada apa-apalah kita yang buatnya gitu bermasalah bermasalah sebab benda ini bentuknya seperti tombak seperti senjata tetapi bukan senjata cuman dipakai untuk ritual-ritual tertentu dari seperti yang om bilang jadi benda ini betul jarang yang punya ya om ya betul karena ada fungsi-fungsi tertentu dan ada yang bisa membuatnya ada orang tertentu yang bisa mengolahnya gitu sederhana tapi mengandung makna yang luar biasa maknanya yang susah gitu nah kalau mau lebih jelas teman-teman kalau main ke Kalimantan tengah bolehlah jalan-jalan di balai keharingan atau di saat ritual-ritual tertentu tolong bisa ditanyakan sama pisur-pisur atau basir mereka otomatis mereka lebih tahu lebih detail nah kebetulan kita bukan bagian dari mereka jadi kita kurang begitu tahu juga lah terima kasih banyak bang terima kasih banyak om atas penjelasannya tentang salah satu benda pusaka kita orang dayak yang ada di Kalimantan tengah seperti yang disampaikan oleh Om Damerson dan juga Bang Leres tadi bahwa ini merupakan salah satu benda pusaka kita yang diperuntukkan untuk kegiatan ritual adat dan juga benda pusaka ini tidak sembarang dibuat dan juga orang yang mampu untuk membuat benda pusaka jenis rabayang ini dia harus melewati beberapa rangkaian persyaratan yang harus dipersiapkan yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi dan juga berpengalaman jadi tidak heran kalau benda pusaka kita rabayang ini jarang sekali dipublikasikan karena yang memiliki benda pusaka ini juga tergolong cukup jarang karena ada momen-momen tertentu benda pusaka ini digunakan jadi tidak sembarangan dan juga tadi yang disampaikan oleh Om Damerson ini bukan senjata ini bukan senjata untuk berperang tapi ini pure untuk ritual adat kita suku Dayak nah kawan-kawan mungkin sampai disini sedikit penjelasan kita tentang benda pusaka jenis rabayang ini yang digunakan untuk ritual sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Om Damelson Om terima kasih banyak Om terima kasih banyak atas penjelasannya mudah-mudahan melewati video ini teman-teman juga mengetahui bahwa di Kalimantan terutama di suku Dayak Kalimantan Tengah itu bukan cuma ada senjata tradisional jenis mandau tombak nunjuk sumpit itu banyak sekali sebenarnya senjata-senjata atau benda-benda pusaka kita yang masih belum kita expose mungkin kalau kita expose juga hanya memperlihatkan kondisi fisiknya kalau untuk secara detailnya mungkin itu menjadi urusan rahasia dapur kita itu tidak semuanya mungkin sampai disini sedikit video pendek kita kawan-kawan dalam bercerita mengenai salah satu benda pusaka kita untuk ritual sebelumnya kita ucapkan terima kasih salam tabe dan juga salam membudaya